Selamat datang kembali di Praktikum Fisika Dasar, saya Dian Ahmad Habidin akan menjelaskan terkait dengan modul Praktikum Daring yaitu efek fotolistrik. Tujuan daripada Praktikum ini yaitu memahami fenomena efek fotolistrik dan memahami parameter-parameter yang berpengaruh pada fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik terjadi ketika elektron-elektron di dalam suatu bahan atau suatu logam terlepas akibat bahan tersebut disinari oleh cahaya atau radiasi elektromagnetik. Elektron yang terlepas kemudian disebut fotoelektron. Tahun 1905 Einstein menjelaskan efek fotolistrik menggunakan kuantisasi cahaya, di mana radiasi elektromagnetik terkuantisasi dan berada pada jumlah elemen dasarnya yang kemudian disebut dengan foton, di mana foton memiliki energi E sama dengan H kali F, dengan H adalah konstanta plang dan F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut. Berikut ini adalah setup eksperimen efek fotolistrik, di mana kita memiliki sumber cahaya, tabung fotolistrik, keping anoda, keping katoda, sumber tegangan DC, dan ampermeter untuk mengukur arus listrik. Sekarang kita amati keping anoda dan keping katoda. Pada keping anoda, kita bisa definisikan P0 atau fungsi kerja atau energi ikat, di mana fungsi kerja adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam tersebut. Kemudian, ketika keping anoda kita tembakan dengan cahaya atau foton yang memiliki energi E sama dengan H kali F, maka jika energinya cukup besar atau melebihi fungsi kerja dari anoda tersebut, maka elektron dapat terlepas dari bahan dan bergerak menuju ke keping katoda dengan kecepatan V. Kemudian, jika kita berikan beda potensial antara keping anoda dan juga keping katoda, di mana keping anoda kita berikan potensial positif dan keping katoda kita berikan potensial negatif, maka medan listrik akan timbul di antara kedua keping tersebut. Arahnya dari kiri ke kanan. Medan listrik ini akan menghasilkan gaya elektrostatik pada elektron, sehingga elektron akan melambat. Jika beda potensial kita set sehingga elektron akan berhenti sesaat sebelum mencapai keping katoda, maka beda potensial tersebut dinamakan dengan tegangan penyetop atau pistop. Jadi pistop adalah tegangan minimum yang diperlukan agar elektron yang terlepas tidak sampai pada katoda atau kolektor. Maka, kalau kita sudah bisa tentukan pistop, maka kita bisa tuliskan energi yang berlaku pada kondisi ini, di mana Kmax adalah energi kinetik maksimum terjadi ketika elektron mulai terlepas dari anoda, dan energi kinetik maksimum akan sama dengan energi potensial dari elektron tersebut. Maka kita bisa tuliskan Kmax sama dengan muatan dari elektron dikalikan dengan tegangan penyetop atau pistop. Maka kita bisa tuliskan kekekalan energi pada efek fotolistrik, di mana HL atau energi yang kita berikan dalam bentuk foton akan sama dengan Kmax atau energi kinetik maksimum elektron, ditambah fungsi kerja atau energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari bahan. Dengan demikian, kita bisa peroleh persamaan pistop sama dengan H dibagi dengan E dikalikan frekuensi, kurangi fungsi kerja dibagi dengan E. Jika kita membuat regresi linier dari data pistop terhadap frekuensi, maka H dibagi E adalah gradient dari persamaan regresi tersebut. Dengan demikian, dengan meninjau gradientnya, maka kita bisa memperoleh nilai H. atau konstanta plane. Baik, sekarang kita coba simulasinya. Pada simulasi ini ada beberapa parameter yang kita bisa ubah nilainya, diantaranya panjang gelombang cahaya yang digunakan, intensitas cahaya, tegangan baterai atau beda potensial antara anoda terhadap kakuda, dan juga bahan daripada target atau anoda. Untuk mengubah panjang gelombang ataupun intensitas cahaya, kita bisa geser bar yang tersedia di sini, atau kita ketikan langsung nilai yang kita inginkan, misalkan panjang gelombang 300 nong, kita ketikan di sini, dan intensitas, misalkan 100 persen. kemudian tegangan baterai juga sama, nilainya bisa kita ubah dengan menggeser bar di sini, atau kita bisa ketikan juga nilai tegangannya langsung di sini. kemudian ada tiga grafik yang bisa ditampilkan dari simulasi ini, diantaranya grafik arus terhadap tegangan baterai, kemudian grafik arus terhadap intensitas cahaya, dan grafik energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Untuk percobaan pertama, yaitu pengaruh arus listrik terhadap sumber tegangan, kita pilih targetnya sodium, kemudian panjang gelombang 300 nm, dan intensitas cahaya, kita pilih 100 persen. Kemudian tegangan diubah dari nilai terkecil sampai terbesar, kita bisa menggeser bar ini ke nilai yang paling kecil, atau ke sisi paling kiri, nilai paling kecilnya minus 8 volt, kemudian Anda bisa perhatikan ketika kita menggeser bar ini, maka grafik arus terhadap tegangan itu muncul, seperti yang ditunjukkan di sini. Grafik ini bisa Anda perbesar atau perkecil sesuai dengan keinginan Anda, kemudian untuk menyimpan grafiknya, Anda bisa menekan tombol kamera di sini, kemudian akan muncul grafiknya seperti berikut, kemudian Anda bisa masukkan grafik ini ke dalam laporan untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk percobaan selanjutnya, Anda silakan mengubah parameter-parameter dari simulasi, sesuai prosedur yang ada di modul praktikum, kemudian dari grafik-grafik yang Anda peroleh, silakan Anda kerjakan tugas analisis, sesuai yang ada di modul praktikum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan selamat mengerjakan praktikum efek fotolistri. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. selamat mengerjakan. Terima kasih.